Halo Mbak. Halo. Oke Mbak, kita mulai aja. Tapi sebelumnya, ini kita dari kita sendiri ada reminder. Oh iya, selamat pagi sebelumnya. Good morning to participant yang udah join ke webinar kali ini dengan tema Preparation Study in Canada. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Oke, di sini sebelum kita mulai, di sini kita ada beberapa reminder. Untuk para partisipan, kita merekomendasikan untuk memakai headset atau headphone agar lebih jelas apa yang dibicarakan nanti oleh Mbak Astrid. Nah, kemudian nanti kita akan merekod juga sesi webinar kali ini. Kemudian kita akan mengirim rekodnya ke semua email, semua email partisipan. dan untuk di akhir sesi webinar kali ini, kita ada sesi Q&A. Kemudian untuk pertanyaannya bisa di-drop di chatbox yang ada di Zoom. Nanti akan kita bacakan. Oke, selanjutnya. Di sini perkenalkan kepada seluruh partisipan. Halo, my name is Rizky Rizky Skandar. Perwakilan dari Salak Ed yang ditugaskan sebagai webinar khas untuk kali ini. Kemudian untuk pemateri atau pembicara, ada Mbak Astrid Fardede. Halo, Mbak. Halo. Beliau merupakan perwakilan dari Apply Board Kanada. Betul ya, Mbak ya? Ya, betul sekali. Oke, bisa kita mulai aja ya, Mbak ya? Nanti share screen aja ya. Oke. Saya jadi. So, for your information a little bit, Apply Board is one of our partnership in Canada. Jadi, mereka merupakan salah satu partner kita juga, tapi dia ini company-nya itu di Canada gitu. Jadi, kita punya perusahaan yang ada di Canada. Jadi, bukan hanya staff aja yang ada di Canada, tapi itu juga punya company partner juga di Canada. So, we are not just having the staff who are live in Canada, we also have partnership with the company in Canada. Please continue. Oke, kita coba share screen ya. Ya. Share. Oke. Oke, wait ya. Oke. 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 Oke, sebentar ya. Oke. Oke. So, can you see my screen now? And all participants, do you hear my voice? Okay? Yes, clearly. Oke. Thank you so much. So, for all participants who already joining our session today, which is, this is the last session, I guess. Thank you so much for Salak Education for having me today. And I hope what I'm going to share will be benefits for all the students who are planning to study to Canada. So, we will talk a lot about how to study in Canada, what needs to be prepared. And let me show you what will I cover today. So, there's nine points. And the last one will be question and answer. As mentioned previously by Tio. So, any one of you who have any question during the presentation, please feel free to use the chat box and type your question there and we will be responding after the presentation. So, let me start from here. The quick facts about Canada. So, Canada, as you can see, Canada is the second largest country in the world by area. And the most populated country as well. But it's actually not. Because the first country, the first largest country in the world by area is the largest country in the world by area. It's actually Russia. And the second one is Canada. And in terms of location, we are located in between USA and the Arctic Circle. So, if you know Northern Lights, who like to see Aurora, usually they can see it from Norway. how it can be seen as well as we can see it from Turkey. The Arctic Circle is actually the largest country in the region. The Arctic Circle is actually the largest country in the region, including Canada. So, in terms of location, Canada is like in a very beautiful location, I would say. Karena, it is in between USA, which is a country of an adidaya. It is a country that is a country that is a country that is the most sovereign in the world. Kemudian salah satunya lagi di Arctic Circle Which is itu, kalau tahu Aurora itu indah banget Jadi ketika kalian study di sana, kalian juga punya kesempatan Untuk bisa visiting location-nya di mana kalian bisa lihat Aurora Nah, next is untuk provinces-nya, itu dia ada 10 And ada 3 territory Bedanya apa? Kalau territory itu, dia nggak punya government sendiri Jadi dia, it's like a small population juga Jadi kayak 3 territory itu tuh kayak cuma 200 ribu populasinya Dan mereka nggak punya government sendiri Jadi dia merefer ke government pusat, ke federal government Nah, kalau yang provinces, mereka punya government sendiri, mereka punya rules sendiri Jadi kalau pengen tahu yang mana aja yang territory, yang mana aja yang provinsi Number 1, 2, 3, it's territories Yukon, Northwest, territories and underfoot, itu dia territory Kemudian dari 4 sampai 13, itu provinsi Oke, untuk capital-nya itu di Ottawa, di Ontario Ya, ibu kotanya, di Ontario Which is where we are located as well Jadi untuk apply board, as mentioned by Mbak Tasya previously We are located in Canada, to be exact, in Kitchener City, Ontario Jadi kita lokasinya di ibu kotanya Nah, untuk populasinya totalnya itu ada 37 juta Ya, jadi seluruh Kanada itu penduduknya hanya ada 37 juta We want to compare with Indonesia, in total it's like close to 300 million, I guess Jadi ini kayak cuma 15% of total penduduk Indonesia Jadi penduduknya memang sangat sedikit ya, gitu Kalau di compare dengan luas areanya dia Nah, untuk official language-nya itu dia pakai ada dua English sama French Ada beberapa provinsi yang mereka memang lebih kayak lebih French malah Kayak Quebec sama New Brunswick Itu mereka lebih ke French untuk kayak daily language-nya Oke Nah, untuk season-nya mereka Dia punya all season ya Mereka punya winter, mereka punya autumn Mereka punya Ini mungkin kayak bisa summer, bisa spring juga Jadi mereka punya all season dan kalian bisa enjoy all season Ketika kalian study di Kanada Nah, sekarang kita lanjut ke benefit of studying in Kanada The first one is quality of education-nya Jadi kita bisa bilang Kanada itu quality of education-nya itu udah world class We can even compare with the other big countries kayak USA, UK, atau Inggris, dan Australia Jadi secara recognition-nya juga udah globally recognized Dan kualitas pendidikannya udah world class education Ketika kalian mungkin study di Kanada And then try to get a job as well after graduate And then you're planning to like try to explore the other countries And wanted to know whether you can use your certificate that you get from your study in Kanada Whether it's recognized or not in the other countries I would say yes It is recognized And you can also try to explore the other countries to find a job So not only in Kanada But also can try the other developed countries as well in the world Karena memang It is recognized globally And then in terms of ranking Karena biasanya kalau kita lagi cari pilihan sekolah Atau pilihan program Kita pasti salah satunya akan lihat ranking-nya Yang paling diakui untuk kayak lembaga surveinya Itu kita ada tiga Kita merefer ke QS World Ranking Times Higher Education University Ranking Kemudian yang terakhir ada Shanghai Ranking Jadi mungkin nanti kalau ada waktu bisa coba dicek QS World Ranking Ranking for Kanada Supaya bisa tahu ada university apa saja Yang memang ranking-nya itu termasuk top ranking di dunia Jadi ini ukurannya udah world ranking ya Bukan cuma by country kayak di Kanada doang Next, what is the benefits to study in Kanada? Of course, it's all about the fee ya Cost-nya ya Baik itu biaya study Juga biaya hidup Jadi tuition fee and cost of living It will be like one of consideration juga Ketika kita mau preparing study ke Kanada Nah, disini aku ada kasih comparison Ada enam negara yang Aku bisa bilang ini the most The most destination Kayak top destination-nya Kalau untuk Indonesian students Tadi keluar negeri Mereka pasti ada pilihannya Antara Australia, Singapore, US, UK Ada yang pilih Hong Kong juga Kalau yang prefer Asia ya kan Kemudian ada Kanada Nah, kalau dilihat dari cost-nya Kita tuh yang paling rendah Ya Kalau kita compare total biaya kuliah Dengan biaya hidup In USD ya Kita pakenya langsung pakai USD aja Untuk comparison-nya Kita bisa lihat disini Dan ini kita compare-nya apple to apple Maksudnya kalau misalnya di Australia Kita carinya top university Biaya sekian Berarti untuk yang negara lain Juga kita compare-nya dengan top university juga Gitu Jadi it's equal Apple to apple gitu comparison-nya Nah, bisa dilihat disini Yang paling tinggi cost-nya itu adalah Australia USA itu ada di tengah-tengah Karena kalau untuk USA itu Mereka juga kayak ada Option public sama private Dan itu bedanya lumayan jauh Jadi kalau misalnya public It's more affordable Daripada yang private university Dan public dan private Mereka juga punya top ranking university Nah, kita pakenya yang public Karena kalau untuk yang private It's even more Way higher dari sini Bisa sekitar 50,000 per year Untuk biaya kuliahnya aja Nah, Kanada It's the most affordable Amongst the others ya Gitu Jadi Ini Kita compare-nya pakai top university Di Kanada aja Itu kalau di USD Kisarannya 16,000 Setahun Ya, bisa dikali 3 Bisa dikali 4 Karena Untuk For example Untuk bachelor degree Itu kan dia ada yang 3 atau 4 tahun Termasuk kalau untuk master Mereka juga ada yang 1 atau 2 tahun Jadi option-nya ada Ada banyak gitu Tergantung dari Students prefer-nya Cari yang seperti apa Dan Pilihnya di provinsi yang mana Nah, kalau untuk kualitas pendidikan Balik lagi Karena Biaya Pasti Mempengaruhi kualitas ya Kita Kita pasti Tahu tuh Kayak Kalau kita mau beli barang bagus Biasanya harganya mahal Tapi Surprisingly Untuk Kanada sendiri Untuk Kualitas pendidikannya Itu dia masuk tetap di ranking 4 Walaupun Secara cost Itu Cukup Affordable Ya Next Other than Kualitas pendidikan Benefit Study di Kanada itu juga Kualitas Kualitas kehidupannya juga Very excellent ya I would say kenapa Karena memang government mereka Taking care Apa ya Penduduknya Gitu Jadi Even mereka tuh Nggak ada yang namanya Ngalamin yang namanya Krisis Even di situasi kayak sekarang Dimana semua negara tuh Ya pasti ada dampak Tapi dampaknya tuh Nggak even Kepublish gitu Karena apa Karena memang government Taking care Semua Penduduknya Warga negaranya Mereka punya kayak Emergency fund Yang mereka bisa pakai Di situasi yang Misalnya kayak pandemik Sekarang ini Jadi For the last four years Mereka tuh dapat Ranking pertama Di dunia Untuk Kualitas Kehidupannya Jadi mereka Sangat Sejahtera lah ya Kalau di bahasa Indonesian Mereka hidupnya layak Mereka nggak kekurangan Gitu Dan termasuk untuk International student Jadi Ini nggak cuma buat citizen Atau PR Even international students Itu kemarin Aku lihat dari Prime minister ya Prime ministernya Kanada Mereka kasih Funding Khusus untuk mereka yang Saat ini sedang di Kanada Study Dan struggling Untuk Biaya hidup Gitu Karena kan Kalau lagi Pandemi kayak gini kan Mereka nggak bisa Part time job Gitu Udah pasti mereka kan Pasti akan kekurangan Gitu Dan mungkin Dengan part time job Mereka bisa covering Biaya hidup mereka Tapi Karena situasinya sekarang Nggak bisa Akhirnya dari pemerintah Mereka ada funding Dan itu Berlaku untuk International students Jadi Aku bisa bilang Nggak semua negara Bisa provide Benefit seperti ini But Kanada is The one Gitu Jadi Ini bisa menjadi Pertimbangan juga Untuk kalian Preparing study Ke luar negeri Salah satunya Ke Kanada Kemudian Kalau untuk Yang di bawah-bawahnya Ini ranking 7 Untuk life Satisfaction ini Untuk ranking 1 Sampai 6 Itu Pilihan negaranya Itu kayak Finland Iceland Norway Mungkin kalian Kalau misalnya Nanti Mau coba Explore Norway Iceland Atau Finland Itu mereka Even kayak Gimana ya Kayak Biaya Kayak Pengeluh Biaya kehidupan Itu lebih rendah Tapi Penghasilannya Itu lebih tinggi Gitu loh Jadi It's even better Gitu Nah Untuk Kanada Kita dapat di ranking 7 Oke Nah ini aku kasih lihat Untuk Norwegia Itu Rata-ratanya Satisfactionnya Itu 7,6 Termaksud Finland Kemudian Kalau Kanada Itu 7,4 Nah Di bawahnya Kanada Ada beberapa negara Yang lain Yang cukup Menjadi top destinasi Untuk study Keluar negeri Juga Termasuk Ada Australia Ada US Juga Ada UK Juga Tapi Secara Life satisfaction Kanada Masih Di atas Beberapa negara Yang Aku bilang Bisa menjadi Top destinasi Untuk study Keluar negeri Ya Another thing About Kanada What is the benefit Study in Kanada It's a safe place To live Ya jadi Kanada ini Mendapat predika Sebagai The safest And the most Peaceful Countries In the world Ya gitu Dan Dia termasuk Top 10 ya Kalau secara global Dan dia juga Termasuk Top 20 Ini tergantung Dari lembaga Surveynya Gitu Jadi Ini salah satu Predikat Yang didapat Oleh Kanada Gitu Jadi bukan Cuman Safe place To study Tapi You get to live Gitu Nanti kita lihat Kenapa Ini menjadi Salah satu Poin Yang aku share Hari ini Kemudian Next is It's multi Multicultural Ya Itu kayak Strengthnya mereka Diversity is our strength Itu kata Justin Trudeau Gitu Itu Canadian Punya prime minister Jadi Mereka Sangat Appreciate Other Culture Dan mereka Sangat Bisa dibilang Mereka juga Even Celebrating Others Ini ya Others Celebration Jadi kayak Misalnya Muslim Tapi mereka Appreciate Christian Mereka juga Celebrate Christmas And the other way Around Makanya memang Kalau kita Balik lagi Ke tadi Sebelumnya Mereka termasuk Yang peaceful Country In the world Gak heran Karena memang Mereka Benar-benar Appreciate And celebrate Diversity Yang ada Di negara Mereka Gitu ya Nah ini Aku coba Jelasin Lebih Lagi Kenapa Dibilang Diversity Itu Strengthnya Kanada Karena Secara Populasi Mereka Sangat Sedikit Dan Mereka Punya Banyak Foreigner Foreigner Yang Mungkin Starting Dari Kuliah Di Kanada Kemudian Jadi PR Kemudian Naik lagi Jadi Citizen Itu Banyak Banget Jadi Kayak Satu Dari Lima Canadians Itu Sebetulnya Mereka Foreign Born Gitu Dan Mereka Punya 200 Bahasa Karena Mungkin Sangat Diverse Dan Masing-masing Foreigner Yang Akhirnya Jadi Citizen Di Sana Mereka Membawa Bahasa Masing-masing Dan Itu Ada Total Mendekati 200 Dan Mereka Ada 10 Lebih Religions Yang Memang It's Openly Practice Dan Untuk Culturnya Sendiri Dia Termasuk A fusion Of Cultures From Around The World Jadi It's Very Diverse It's Fun Untuk Pelajarin Culture Orang Lain Dan Mereka Celebrate Every Single Event Dari Masing-masing Culture Nah Ini Beberapa Gambar Contoh Perayaan Yang Mereka Rayain Di Kanada Kemudian Benefit Apalagi Banyak Benefit Termasuk Salah Satunya Adalah Kalian Bisa Kerja Sambil Study Work While Study Ada Beberapa Negara Juga Yang Punya Benefit Yang Sama Jadi During Study During School Time Itu 20 Jam 20 Jam Per Minggu Tapi Kalau Misalnya Lagi School Break Itu Bisa 30 Jam Plus Per Minggu Jatuhnya Jadinya Full Time Kalau Lagi School Break Atau Lagi Term Break Atau Semester Break Pokoknya Selama Lagi Nggak Ada Perkuliahan Apalagi Nggak Ada Sekolah Itu Bisa Full Time Kerjanya Dan Itu Nggak Perlu Minta Kayak Working Permit Lagi Kenapa Karena Once Kalian Dapat Yang Namanya Study Permit Itu Automatically Udah Dapat Juga Working Permit Of course Nanti Kita Lihat Lagi Karena Pasti Ada Restriction Yang Restriction Yang Bisa Kuliah Sambil Kerja Itu Untuk Usia Berapa Dan Kalau Dia Ambilnya Programnya Apa Karena Untuk Kanada Mereka Juga Open Untuk High School Program Program Itu Biasanya Buat Minor Student Artinya Masih Di Bawah 18 Atau Masih Di Bawah 19 Usianya Dan Itu Udah Pasti Nggak Bisa Kerja Udah Pasti Ngedapat Work Permit Kenapa Karena Memang Masih Underage Jadi Nanti Bisa Dilihat Dari Terms And Condition Masing Study Permit Atau Visanya Tapi Definitely Kalau High School Program Itu Biasanya Memang Bisa Sekolah Sambil Kerja Benefit Yang Lain Adalah Kalau Yang Tadi Kuliah Kerja Sambil Kuliah Kalau Yang Ini Kerja After Graduate Jadi Kalau Misalnya Kalian Tahu Yang Namanya Post Graduate Work Permit Ini Nanti Bisa Coba Di Research Coba Di Google Search Cari Tahu EJWP Ini Apa Jadi Ini Kayak Ijin Untuk Bisa Kerja Setelah Lulus Kuliah Syaratnya Apa Syaratnya Ya Kalau Programnya Eligible Secara Otomatis Pasti Bisa Dapat Work Permit Jadi Gimana Cara Ngeceknya Kalau Programnya Eligible Atau Nggak Nanti Bisa Dibantu Sama Salak Education Pastinya Untuk Cara Cari Untuk Ngecek Eligibility Seperti Apa Karena Itu Ada Di Immigration Website Jadi Nanti Nanti Dikasih Tahu How To Ininya How To Checknya Jadi Make Sure Ketika Kalian Lagi Kayak Preparing Untuk Cari Sekolahnya Programnya Kalau Memang Kalian Ada Intention Untuk Kerja Setelah Lulus Kuliah Make Sure Memang Programnya Eligible Untuk BGWP Ya Karena Nggak Semua Program Eligible Jadi Nanti Memang Harus Dicek Di Immigration Website Oke Next Study Option And Pathways Nah Kita Belajar Dulu Sistem Pendidikannya Di Kanada Seperti Apa Sama Atau Nggak Sama Di Indonesia Nah Kalau Dilihat Dari Sini Paths Ini Kurang Lebih Sama Starting Dari Primary Kemudian Secondary Kemudian Post Secondary Tapi Secara Levelnya Atau Grade Itu Beda Beda Jadi Kalau Di Sana Grade 8 Batasnya Sampai Grade 8 Itu Masih Termasuk Primary Kalau Di Kita Kan Jatuhnya Udah Junior Ya Junior Secondary SMP Tapi Kalau Di Sana Grade 8 Itu Masih Termasuk Primary Kemudian Grade 9 Itu Udah Masuk Secondary School High School SMA Jadi Mereka SMA Startnya Dari Grade 9 Sementara Kalau Di Kita Itu Grade 10 Ya Itu Baru Disebut SMA Tapi In Total Sama-sama 12 Tahun Ya Untuk SD SMP SMA Totalnya Sama-sama 12 Tahun Cuman Ya Ini Kriterianya Kategorinya Yang Berbeda Dan Ini Ada Tanda Marking Di Sini Jadi Yang Yang Sampai Grade 12 Itu Semua Provinsi Dan Teritori Yang Ada di Kanada Kecuali Quebec Ya Untuk Quebec Itu Dia High School Cuma Sampai Grade 11 Gitu Nah Kemudian Lanjut ke Post-secondary Ini Termasuk S1 S2 Dan Seterusnya Jadi Ini Sistem Pendidikan Kanada Untuk Durasinya Untuk Post-secondary Ini Lumayan Beragam Nanti Aku Akan Coba Bahas Satu-satu Ya Ini Yang Tadi Aku Bilang Jadi Untuk Di Quebec Itu Dia Memang Sampai Grade 11 Aja High School Next Kita Mau Lebih Dibahas Ke University Atau Colleges Programs Aku Akan Start Dari University Ya Jadi Kalau University Apa sih Bedanya Sama College Kok Di University Ada Bachelor Degree Di College Juga Ada Nah Kita Lihat Bedanya Apa Bedanya Lebih Dari Modulnya Sih Ya Jadi Dia Itu Lumayan Balance Antara Teori Dan Praktek Ya Jadi Teoretical Sama Practical Components Itu Lumayan Balance Dan Once Graduate Itu Kalian Bisa Dapat Bachelor's Degree Master's Degree Atau PhD Atau Doctoral's Degree Ya Dan Kemudian Selanjutnya Colleges Kalau Colleges Itu Lebih Hands On Lebih Practical Lebih Teknikal Lebih Applied Dan Duras Dan Durasinya Juga Lumayan Beragam Ada Yang Dua Tahun Ada Yang Tiga Tahun Gitu Tapi Tidak Menutup Kemungkinan Kalau Kalian Masuk Di College Itu Bisa Ngambil Bachelor Degree Juga Tapi Pilihannya Memang Tidak Banyak Jadi Ada Beberapa College Yang Mereka Punya Path Sampai Ke Bachelor Degree Juga Ya Jadi Optionnya Ada Dan Secara Biaya Juga Aku Bisa Bilang College Biasanya Lebih Jauh Lebih Affordable Dibandingkan University Kemudian CEGEP Nah Atau CEGEPS CEGEPS Ini Khusus Di Quebec Aja Ya Kalau Kita Balik Ke Slides Yang Sebelumnya Grade Sorry Secondary Nya Mereka Secondary School Mereka Sampai Kelas 12 Mereka Nggak Ada Kelas 12 Sementara Persyaratan Untuk Masuk University At least Grade 12 Nah Makanya Kenapa Ada Program CEGEPS Ini Karena Untuk Kayak Bridging Pre-University Jadi Kalian Bisa Ngambil CEGEPS Ini Durasinya Up to 2 Tahun Ya Dan Ini Khususus Di Quebec Jadi Kalau Dicek Di Provinsi Yang Lain Ini Nggak Ada Jadi Kalau Misalnya Kalian Udah Lulus SMA Dan Mau Ke Quebec Bisa Jadi Ini Nggak Perlu Si CEPS Ini Tapi Kalau Kalian Kelas 11 Dan Kalian Pengen Pengen Langsung Kuliah Mungkin Bisa Consider Masuk Ke CEGEPS Nanti Durasinya Bisa Setahun Atau Dua Tahun Itu Tergantung Dari Admission Review Jadi Ntar Bisa Dicek Case By Case Nah Yang Terakhir Ini Vocational Schools Aku Bisa Bilang Vocational Schools Konsepnya Kurang Lebih Sama Kayak College Jadi Dia Memang Lebih Hands On Lebih Practical Cuman Ini Lebih Spesifik Lagi Untuk Yang Trades Atau Yang Teknik Contohnya Kayak Automotive Mereka Punya Vocational School Khusus Automotive Atau Khusus Untuk Beautician Yang Mau Jadi Beautician Ada Sekolah Khusus Untuk Yang Beauty School Something Yang Kayak Gitu Nah Kalau College Itu Dia Lebih Jurusnya Bisa Dibilang Kurang Lebih Sama University Tapi Kalau Vocational Ini Lebih Yang Specific Lagi Dan Mereka Tidak Punya Degree Program Itu Bedanya Sama College Jadi Memang Dia Khusus Yang Short Short Course Bisa Dibilang Starting Dari Empat Bulan Sampai Up To Satu Tahun Itu Dia Juga Punya Program Tergantung Nanti Mau Ambil Yang Bidang Apa Karena Kalau Untuk Di Kanada Penduduknya Dikit Jadi Mereka Memang Butuh Orang Yang Ngambil Vocational Program Kayak Gini Misalnya Untuk Jadi Carpenter Atau Jadi Auto Apa Namanya Technician Jadi Memang Program Ini Khusus Untuk Yang Memang Tidak Mau Cari Degree Atau Mungkin Mereka Sudah Punya Family Dan Mereka Tidak Mau Spend Waktu Yang Terlalu Banyak Untuk Kuliah Lagi Dan Kalian Bisa Pilih Yang Vocational Nah Selanjutnya Pathways Itu Study Dan Pathways Untuk Di Kanada Itu Ada Yang Namanya Designated Learning Institute Atau DLI Disingkatnya Ini Yang Aku Bilang Ketika Kalian Sudah Sudah Study Permit Itu Sudah Automatically Dapat Yang Namanya PGWP Nanti Ini Bisa Dicek Di Sini Juga Jadi Ini Sekolah Yang Di Approve Oleh Government Untuk Bisa Admit International Students Gitu Karena Ada Beberapa Sekolah Yang Mereka Enggak Open For International Students Kemudian Disini Juga Termasuk Yang Study Permits N PGWP Itu Hanya Di Issued Untuk Students Yang Study Di Sekolah-sekolah Yang Memang Sudah Masuk Kelisnya Di LA Nah Ini Bisa Dicek Di Immigration Atau Di Embassy Website Nah Untuk Study Program Ini Kita Lihat Ada Beberapa Tadi Aku Juga Jelasin Sedikit Untuk Bachelor Itu Bisa 3-4 Tahun Master Itu 1-2 Tahun PhD Ini Sebetulnya Gak Bisa Dipredit Tapi Starting Dari 3-7 Tahun Ya Karena Ini Jatuhnya Research Jadi Tergantung Masing-masing Students Dengan Profesor Yang Supervise Mereka Nah Kalau Untuk Diploma Dia Juga Ada Macem-macem Ada Yang Diploma Itu Yang Regular Itu Bisa 1-2 Tahun Kemudian Ada Advanced Diploma Itu 3 Tahun Ya Ada Juga Yang After Advanced Diploma Dia Pengen Dapat Bachelor Degree Jadi Bisa Ngelanjutin Mungkin Sekitar 1 Tahun Gitu Tapi Kalau Nggak After Advanced Diploma Ini Juga Sebetulnya Kalau Dia Mau Ngelanjutin Ke Pets Diploma Program Itu Dia Ada Post Graduate Diploma Program Nah Ini Nanti Jangan Bingung Nih Kalau Misalnya Ketemu There's Two Different Post Graduate Program Jadi Ada Yang Namanya Master Degree Ada Yang Namanya Post Graduate Diploma Atau Graduate Diploma It's A Different Program Karena Memang Pets Beda Ini Pets Yang University Ini Pets Yang College Gitu Tapi Basically Itu Levelnya Sama S2 Kalau Disini Sama Level Yang Sama Tapi Punya Bobot Study Yang Berbeda Durasi Yang Berbeda Gitu Jadi Ada yang Namanya Post Graduate Diploma Program Ini Durasinya Juga Kurang Lebih Sama Sama Master Degree Itu Satu Sampai Dua Tahun Nah Untuk Yang Certificate Ini Ada yang Kurang Dari Satu Tahun Ya Kecuali Yang Dari Yang Si Jack Itu Bisa Up To Dua Tahun Atau Dari Vocational Schools Karena Namanya 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 Kalau Sampai Di Negara Asalnya Mungkin Kita Baru Ternyata Kebutuhan Aku Bukan Bachelor Degree Tapi Aku Pengennya Yang Post Graduate Diploma Aja Gitu So You Can Always Change Your Study Options Even Though Kalian Udah Disana Ya It's Very Flexible And They Have Like The Academic Advisor I would Say Yang Bantuin Untuk Namanya Advise Further Studinya Kalau Dari Pet Kamu Yang Sekarang Tuh Apa Jadi Kayak Dari Secondary Schools Mau Langsung Bachelor Boleh Mau Masuk Vocational Training Boleh Atau Mau Ngambil Yang Diploma Programs Juga Boleh Gitu Nanti Dari Situ Pets Bisa Ke Bachelor Bisa Ke Master Atau Yang Paling Level Paling Atas Itu Doktorate Oke Kita Langsung Ke Application Process Karena Kita Punya Apply Board Kita Kerjasama Sama Select Education Untuk Processing Application Jadi Yang Kita Provide Adalah Platformnya Tapi Untuk Processing Itu Nanti Dengan Apply Board Karena Memang Untuk Students Dari Indonesia Itu Tidak Bisa Langsung Direct Apply Dari Portal Apply Board Jadi Tetap Harus Lewat Select Education Sebagai Salah Satu Perwakilan Resmi Kita Di Indonesia Nah Nanti Kalau Untuk Step Step Ini Pasti Akan Dibantuin Lagi Sesuai Dengan Kebutuhan Cari Programnya Apa Level Study Apa Nah Kalau Ini Untuk Yang Elementary And Secondary Admission Aku Nggak Akan Bahas Banyak Karena Biasanya Anak-anak Mau carinya Yang University Program Tapi Untuk Secondary Kadang Ada Students Juga Yang Mau High School Di Kanada Kita Punya Program High School Juga Jadi Kalau Yang Ada Consider Mengambil SMA Di Kanada Supaya Lebih Siap Ketika Masuk Ke University Then We Have The Option Cuma Nanti Yang Perlu Diperhatikan Pasti Akan Ada Yang Namanya Parental Pomsen Karena Masih Di Bawah Umur Dan Mesti Ada Legal Guardian Nah Ini Nanti Akan Dibantu Juga Processing Sama Select Education Kemudian Untuk Post Secondary Persyaratan Ini Ada Tiga Yang Pertama Itu Academic Performance Jadi Dari Rapor Atau Dari Student Record Student Transcript Apapun Namanya Itu Nah Itu Bisa Dipakai Untuk Persyaratan Akademik Kemudian Yang Kedua Ini Supplement Documents Supplement Documents Ini Tergantung Level Study Cuma Ini Biasanya Untuk Yang Master Degree Ke Atas Yang Mereka Mungkin Sudah Punya Pengalaman Kerja Gitu Atau Ada Beberapa Program Juga Yang Mereka Harus Tahu Kenapa Anak Itu Memilih Program Itu Supaya Memastikan Anaknya Memilih Jurusan Yang Sesuai Dengan Keinginannya Atau Career Goalnya Yang Selanjutnya Proof Of Language Proficiency Ini Tergantung Dari Masing-masing Sekolah Kalau Mereka Memang Medium Instruction In English Dan Bisa Pakai IELTS Atau Tufel Atau Yang Untuk Jaman Sekarang Yang New Normal Ini Mereka Punya Dua Linggo Itu Juga Bisa Lebih Sesuai Dengan Situasi Sekarang Karena Bisa Bisa Tese Dari Rumah Kemudian Kalau Untuk Yang Pakai French Mereka Punya Yang TEF Atau TCF Atau TFI Itu Nanti Bisa Dilihat Dari Persyaratan Masing-masing Sekolah Oke Kita Lanjut Ini Masih Banyak Ya Baru Poin 5 Dan Aku Masih Punya 9 Poin Oke Untuk Study Visa And Permit Ini Jangan Bingung Kenapa Ini Kita Bilang Study Visa And Permit Karena Memang Nanti Kalian Dapat Dua Jadi Ketika Kalian Apply Visa Dari Sini Itu Dapatnya Namanya Student Visa Ya Itu Nanti Kayak Label Di Passport Untuk Kalian Masuk Ke Kanada Jadi Student Visa Atau Study Visa Itu Fungsinya Untuk Kalian Masuk Ke Kanada Tapi Once Kalian Dapat Student Visa Itu Sudah Secara Otomatis Dapat Study Permit Juga Jadi Ini Kayak Satu Paket Tapi Yang Dirilis Pertama Itu Namanya Study Visa Supaya Kalian Bisa Masuk Ke Kanada Kemudian Pas Sampai Di Kanada Nanti Kalian Harus Ke Immigration Office Yang Ada Di Airport Untuk Kalian Dapatin Study Permit Jadi Ntar Tinggal Reporting Aja Biasanya Kalau kita Masuk Ke Gate Itu Nanti Ditanya Mau Study Kemudian Dia Akan Antarin Ke Immigration Office Untuk Dikasih Study Permit Kemudian SDS SDS Ini Berkaitan Dengan Visa Ini Kayak Fast Track Proses Jadi To Expedite Study Permit Proses Tapi Ini Optionnya Belum Ada Di Indonesia Untuk Di Southeast Asia Country Yang Seperti Di Filipin Atau Di Vietnam Mereka Sudah Punya SDS Mudah Mudahan Soon Kita Bisa Dapatin SDS Juga Benefit Apa Kita Bisa Proses Visa Itu Lebih Cepat Karena Normally Kita Proses Visa Itu Paling Tidak Kita Tiga Bulan Sebelum Kuliah Tapi Dengan SDS Ini Kita Bisa Proses Kita Punya Yang Students Yang Last Minute Baru Mau Daftar Kemudian Waktu Untuk Apply Visanya Kurang Dari Tiga Bulan Kalau Ada SDS Bisa Pakai Option SDS Jadi Proses Lebih Cepat Cuma Memang Nanti Ada Persyaratannya Lagi Itu Dia Harus Demonstrate Financial Resources Language Skills Yang Jadi Bukti Kalian Nanti Bakalan Survive Atau Succeed Academically Di Kanada Nah Untuk Fee Dan Financial Support Tadi Kita Udah Bahas Di Depan Tapi Ini Aku Mau Spesifik Langsung Ke Kanada Dan Ini In Canadian Dollars Jadi Kalau Tadi Lihat Di Awal 16 Ribuan Tapi Itu USD Kalau di Convert Ke Kanada Itu Kurang Lebih 20 24 Ribuan Atau 20 Ya Ini Kurang Lebih Average 27 Kita Pakai Contohnya Dan Untuk Yang Graduate Tadi 16 16 Canadian Dollar Canadian Dollar Soalnya Kalau Di Currency Lebih Rendah Dibandingkan US Nah Untuk Beberapa Program Bisa Lebih Tinggi Dari Sini Biayanya Tergantung Jurusannya Contohnya Science Sama Engineering Itu Biasanya Lebih Mahal Dan Durasinya Juga Bisa Lebih Panjang Nah Biaya Hidup Biaya Hidup Ini Kita List down Semuanya Kepentingannya Dari Housing Sampai Ke Miscellaneous Biaya Tidak Terduga Kalau Ditotalin Untuk Yang On Campus Ini Kurang Lebih 10 Sampai 11 Ribu Per Tahun So Average Average Living Cost Per Academic Year So It's Around That Amount For 8 Month Study Ya Karena Kalau When you study In Canada Mereka Punya Summer Break So You Can Choose Whether Or Not You Want To Study Or You Want To Take A Break So It's Not Counted Jadi Summer Break Nggak Di Hitung Di Sini Biayanya Karena Ini Khusus Untuk Yang Akademik Aja Yang Memang Efektif Belajar Ya Jadi 10 Sampai 11 Ribu Canadian Dollar Per Tahun It's Very Affordable Ya I would Say If you Want To Compare With Living Cost In Jakarta So Yesterday I Did A Research As Well If To Compare With Jakarta Is Not Much Different Jadi Jakarta Is Also That Extensive Per Year Including The Housing We Cannot Get Like 3000 Ini 30 Million 30 Million Per Year For Housing Is Like A Small One Tapi Kalau Di Sana Ivan Aku Kemarin Lihat Mereka Ada Jual Mansion View Nya Lake Do you know How much It's like Around 2.5 Billion Rupiah Berapa Mbak 2,5 Miliar Untuk Mansion Dengan View Nya Lake Itu Mansion Justin Di Berapa Di Kanada Kalau Kita Di 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 Lokasinya Di Aku Rumahnya Di Daerah Papagading Jadi Kalau Misalnya Cari rumah 2,5 Mial Itu Benar-benar Harus Milih Pilihannya Tidak Banyak Karena Di Sini Housing Is Very Expensive Tapi Di Sana Kalian Bisa Mendapatkan Mansion Seharga Segitu Tapi Itu Mungkin In The Future Tapi Untuk Ranting Selama Setadi Sekitar Rp3.000 Sampai Rp8.000 Ini Tergantung Pilih Housing Seperti Apa Karena Ada Option Dan Yang Rp3.000 Ini Pun Udah Bagus Kalau Menurut Aku Semuanya Udah Ada Udah Nyaman Dan Ini On Campus Karena Biasanya Kalau On Campus Accommodation Lebih Mahal Dibandingkan Yang Off Campus Dan Ini Kita Bisa Dapetin Yang Harga Segini Nanti Juga Bisa Dilihat Tergantung Dari Kota Dimana Kita Study Karena Sama Dengan Di Indonesia Kalau Misalnya Kota Besar Kayak Di Jakarta Lebih Mahal Tapi Kalau Kalian Kota Kota Kecil Penduduk Yang Banyak Itu Bisa Lebih Murah Lagi Nah Another Thing Soal Financial Ini Kita Dapat Yang Namanya Funding Juga Jadi Ada Option Untuk Bisa Dapetin Funding Nah Ini Macem-macem Ada Dari Merit Base Merit Base Ini Berarti Dari Akademik Kalian Need Base Ini Berarti Memang Nanti Ada Prosedurnya Lagi Nanti Bisa Di Research Aja Ini Masing-masing So I'm not Gonna Share Much On This Tapi Ini Aku Udah Kasih Ada Beberapa Points Yang Kalian Bisa Explore After This Session Untuk Merit Base Itu Seperti Apa Need Base Itu Seperti Apa Kemudian Student Loans And Line Of Credit I Believe Negara Lainnya Kayak Australia UK Atau US Is Not Easy To Get Student Loans Apalagi Kita Ini Kan International Students Jatohnya Atau Line Of Credit Ini Jatohnya Sama Kayak Pinjeman Kayak Dapat Credit Card Nah Untuk Student Loans Ini Applicable Buat International Students Juga Nah Ini Ntar Kalian Tinggal Lihat Aja How To Get Student Loans For International Students In Canada Coba Search Dan Cari Tahu Lebih Detail Jadi Kalau Misalnya Kalian Ngerasa Memang Butuh Assistance Untuk Finance Kalian Then There Is This Options For You Working While Studying Tadi Aku Juga Sudah Share Jadi Aku Akan Skip Ya Jadi Working While Studying Itu Untuk Program Yang Tadi Aku Belang Ada PGWP Untuk Lebih Spesifinya Lagi Kalau Misalnya Ketemu Program Yang Ada Koop Koop Jadi Kalian Bisa Part Time Job Bisa Cari Kerja Ketika Kuliah Itu 20 Jam Per Minggu Atau 30 Jam Lebih Per Minggu Pas School Breaks Nah Kalau Misalnya Program Kalian Ada Yang Namanya Koop Ya Ini Kepanjangannya Cooperative Education Artinya Ini Nanti Ada Dapet Full Time Job Juga Ya Jadi Bukan Cuman Part Time Job Tapi Ada Koop Juga Koop Atau Internship Itu Kurang Lebih Cuman Biasanya Kalau Di Kanada Banyakan Koop Dan Itu Lebih Favorit Ya Aku Bisa Bilang Untuk Program Yang Ada Koop Karena Kalian Bisa Kayak One Semester Full Time Job Dan Itu Dicariin Ya Kayak Dicariin Pilihan Pekerjaannya Contohnya Kayak Di Apply Board Kita Juga Punya Banyak Koop Students Jadi Mungkin Kalian Kalau Pas Kuliahnya Di Ontario Ya Di Waterloo Di Daerah-daerah Situ Ya Kalian Bisa Consider Salah Satunya Apply Board Sebagai Tempat Koop Ya Jadi Kalian Bisa Full Time Kerja Dan Itu Dapat Kredit Ya Jadi When You Do Your Coop You Work Full Time It Will Be Credited To The Program Karena Itu Part Of Program Juga Jadi Nggak Akan Hilang Credits Jadi Ini Bisa Menjadi Salah Satu Pilihan Juga Kalau Misalnya Mau Cari Yang Ada Bisa Coop Dan Kalian Cari Program Yang Ada Tulisannya Coop Atau Cooperative Education Nanti Dibantuin Sama Salah Education Untuk Cari Yang Pilihan Ini Working And Living After Graduation Ini Yang Tadi Aku Bilang PGWP Jadi Kalau Kalian Mau Cek Yang Aiming Mau Kerja Mau Carrier Mau For Good Di Kanada Dan Kalian Bisa Consider Yang Ada Coop Sama Yang Eligible Untuk PGWP Nah Durasinya Lang Of Permit Ini Tergantung Program Yang Kalian Ambil Ada Yang Ada Yang Bisa Sampai 3 Tahun Dapatnya PGWP Ada Yang Sesuai Dengan Durasi Programnya Gitu Nah Ini Yang Tadi Aku Bilang Kalau Untuk Program Pilihannya Nanti Bisa Dicari Ini Kalau Yang Certificate Program Biasanya Mereka Sesuai Durasi Belajar Tapi Kalau Kalian Sudah Ngambil Yang Diploma Minimum 2 Tahun Bisa Dapat Up to 3 Years Untuk Work Permitnya After Graduate Ya Dan The Good Thing Is Untuk Yang PGWP Ini Kayak Untuk Transition Ke PR Jadi Kalau Misalnya Ada Yang Interest Untuk Ya Kayak For Good Yang Tadi Aku Bilang Pengen Stay Di Kanada Ya Kalian Bisa Jadikan Jadikan PGWP Ini Sebagai Transition Untuk Apply PR Tapi Aku Nggak Akan Bahas PR Di Sini Karena Itu Lebih Ke Immigration Tapi Pets Bisa Seperti Itu Nah Ini Untuk Eligible Program Siang PGWP Nanti Bisa Dicek Di Sini Ya Ini Langsung Ke Immigration Website Ya Biasa Si Kalau Kita Kita Ketik Di Google PGWP Eligibility Itu Biasanya Akan Keluar Salah Satu Link Ini Yang Dari Immigration Langsung Ya Official Nah Ini Contohnya Jadi Bisa Cek Nama Institusi Yang Eligible Terus Bisa Diklik Juga Ada Details Jadi Nanti Bisa Dicek Nah Ini Yang Tadi Aku Bilang Jadi Memang Itu Path Untuk Ke PR Jadi Kalau Bisa Dapat Yang PGWP While Kalian Kerja Kalian Apply PR Karena Banyak Juga Student Kita Yang Ketika Dia Lagi PGWP Mereka Coba Apply PR Dan Mereka Bisa Dapat Boleh Nambahin Mbak Sorry Oh Udah Mau Conclusion Aku Lanjutin Dulu Atau Gimana Boleh Lanjutin dengan top destinations yang lain, yang seperti tadi aku share, ada Australia, ada US, ada UK. Kalau di-compare dengan mereka, dengan kualitas pendidikan yang sama, tapi kalian bisa mendapatkan yang lebih lower post-nya. Kemudian punya banyak study option dan itu fleksibel. Artinya kalau kalian tiba-tiba berubah pikiran yang ngerasa nggak cocok dengan program yang kalian ambil, anytime kalian datang ke academic advisor untuk minta di-transfer. Misalnya mau ganti program atau kalian mau di-transfer dari college ke university dan lain-lain. Nah yang terakhir, untuk working opportunities-nya, itu benar-benar terbuka. Ada yang bilang, ya kalau misalnya kita nyari kerjaan, pasti dapat. Jadi kesempatannya ada, cuman mau nyari apa nggak. Biasanya kalau international students kan tergantung mereka emang mau atau nggak. Jadi kesempatannya ada. Jadi nanti bisa di-explore lagi pas udah sampai di Kanada, pilihannya apa aja, tapi secara eligibility, secara patch-nya, memang ada, memang di-support. Oke, udah satu jam lebih lima menit. That's all from me. Kalau yang ada pertanyaan, feel free. Aku siap untuk sharing, jawab-jawab. Terima kasih, Mbak. Sama-sama. Tadi, Mbak Tasya, ada yang mau ditambahin? Iya, jadi mau nambahin aja. Jadi kan tadi di-inform ya sama Mbak Astrid, kalau misalkan jalurnya path to PR, jadi kalau mau jalurnya ke permanent resident, itu nggak bisa langsung setelah selesai study, after graduate, itu langsung apply PR. Jadi ada satu step yang harus dijalanin dulu, namanya PGWP atau PGWP. Jadi PGWP dulu, jadi setelah selesai sekolah, lulus, apply PGWP, abis PGWP nanti baru apply PR. Jadi itu step-nya. Jadi nggak bisa langsung dari kuliah langsung masuk ke PR. Jadi mostly, Mbak, banyak, mostly student yang nanya tentang Kanada, itu dia nanyanya selalu setelah selesai study satu tahun, bisa langsung apply PR ya. Jadi jalurnya memang bisa lewat education, tapi nggak bisa langsung apply PR. Jadi ada satu step yang harus dijalanin dulu, namanya PGWP. Yes, bener banget gitu. Tadi aku bilang kalau untuk yang PGWP itu memang untuk transition. Untuk kalian yang memang pengen coba untuk apply PR gitu. Cuma memang untuk PR aku nggak bisa jelasin banyak, karena memang aku lebih ke untuk study-nya, bukan untuk immigration ya. Jadi nanti pas sudah sampai sana, mereka punya kayak immigration agency sendiri yang memang bisa advice lebih lanjut untuk PR-nya, processing-nya, cara apply-nya seperti apa. Oke, ada yang mau ditanyain? Design equation, ada pertanyaan? Ya, kalau ada yang ingin ditanyakan kepada participant, bisa langsung chat di chat box di Zoom ya? Boleh. Di bawah. Oke, dipersilahkan untuk yang ingin menanya, yang ingin bertanya. Oh iya Mbak, mau nanya, kalau misal di sana tuh sekolahnya, semua sekolah tuh ada asramanya apa enggak Mbak? Oke, good question. Terima kasih Tio. Jadi kalau untuk accommodation itu memang mereka punya beberapa pilihan. gitu, ada yang punya on-campus, ada yang punya off-campus, ada yang punya homestay juga. Gitu. Nah, kalau untuk kayak college-college yang besar, biasanya mereka punya on-campus. Ya, nanti mau lihat college-nya besar atau enggak, atau university juga. University soalnya enggak, enggak selalu punya on-campus. mesti dilihat juga apakanya uni-nya uni besar atau enggak. Karena kalau di Kanada tuh kadang ada namanya university, tapi jumlah students itu even lebih dikit daripada college. Gitu. 3,000 students only. Tapi ada juga university yang population-nya tuh bisa 30,000. Gitu. Nah, kalau yang udah 30,000, 1000 itu udah pasti punya on-campus. Tapi kalau yang 3,000, biasanya mereka cuma kasih kayak option yang off-campus. Biasanya mereka enggak punya on-campus. Nah, untuk anak-anak yang underage, itu juga lebih limited lagi pilihannya. Bisa jadi dia cuma punya pilihan homestay. Gitu. Karena secara safety-nya juga lebih safety, dan udah langsung punya host parents ya, jatuhnya selama mereka di bawah 18 atau 19 tahun. Jadi kalau ntar dia udah after 18 atau after 19, itu biasanya mereka udah boleh lagi tuh pilih akomodasi-nya sendiri. Dan enggak harus punya guardian. Karena dia nanggap major. Oke. Makasih, Mbak. Makasih, Mbak. Ini ada pertanyaan lagi, Mbak, dari Jenny. Siangka di Kanada, apakah memiliki universitas jurusan formasi? Jurusan apa, sorry? Farmasi, Mbak. Farmasi ada? Ada. Itu lebih ke universitas atau college? Ada dua-duanya. Oh, dua-duanya. Ya. Jadi nanti bisa dilihat tergantung preferensinya carinya apa. Misalnya kalau mau carinya yang bachelor of pharmacy, itu nanti ada step-stepnya lagi tuh. Even kemarin ada yang nanya bachelor of nursing. Aku tahu jurusan kayak gini, kadang-kadang ada negara-negara yang enggak open untuk international students. Tapi kalau di Kanada, itu ada optionnya. Jadi untuk jurusan pharmacy, itu mereka masih open buat international students. Nanti tinggal dicari aja mau college atau mau yang university. Oke, jadi gitu, Jenny. Tergantung dari kalian masing-masing pengen ke arah mana. Ya, jadi jurusannya ada, tinggal nanti mau prefer yang mana. Karena kan kalau misalnya dia ternyata punya concern dengan budgetnya juga, ya berarti kan bisa pilih yang college. Oke. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Baru satu nih. Oke, terima kasih, Kak, katanya. Bersama. Ada pertanyaan yang lain mungkin? Belum ada sih, belum ada yang nanya. Saya mau nanya ini, Mbak, tertarik. Mau nanya yang vocational school. Itu tuh lebih, kalau di Indo tuh lebih kayak sekolah tinggi bukan sih, Mbak? Apa gimana? Jatohnya ya kayak, kalau sekolah tinggi tuh lebih, memang praktikal kan? Iya. Kamu dapat gelar nggak? Dapat sih, kalau nggak salah tuh. Gelernya apa? Aku soalnya nggak terlalu familiar sama sekolah tinggi. kalau nggak salah itu dapat sesuai itunya sih, Mbak. Cuman nggak tahu spesifiknya apa ya. Nggak tahu misalnya sarjannya apa, atau AMD, atau apa. Tapi tetap dapat S1, kayak gitu-gitu ya. Iya, setahu saya ada. Nah, kalau kayak gitu, tapi beda. Kenapa? Karena vocational school ini bener-bener buat orang yang memang nggak aim for degree. Jadi mereka bener-bener kayak, lebih praktikal, lebih teknikal, habis itu kerja. Jadi contohnya nih, misalnya kamu sudah S1 nih. S1 kamu misalnya bisnis. So you have like a bachelor of business, and then you are thinking to do something else. Kayak pengen create your own business, maybe. Atau kalian pengen apa, pengen ini, pengen jadi chef, atau mau jadi beautician, mau jadi beauty, apapun itu kayak otomotif, atau apapun. Nah, kalian bisa ngambil vocational schools yang durasinya kayak pendek banget gitu loh. Ada yang 4 bulan, ada yang 8 bulan, ada yang 10 bulan, ada yang setahun. Nah, dari situ selama durasi itu, kalian bener-bener belajar skills-nya. Nah, setelah itu kalian bisa langsung kerja. Jadi konsepnya kayak gitu. Jadi cuma dapat kayak sertifikat, jadi nggak dapat kayak sarjana ini gitu. Oh iya, jadi lebih mendalami aja sih ya mbak ya? Mendalami. Salah satu skill. Ya, mungkin kayak apa ya, kalau dibilang, kalau di sini soalnya nggak ada yang sama sih, kalau yang konsepnya kayak vocational schools. kalau di sini mungkin mereka punya kayak, misalnya mau, contoh nih ya, kayak ada istilahnya dentistry. Itu kan bener-bener kayak kuliah, ya kan? Ada S1-nya. Tapi ada juga yang namanya tukang gigi. Oh iya. Ya kan? Kalau tukang gigi kan itu nggak ada sekolahnya, sebenarnya nggak ada kayak proper, proper studinya kan. Tapi dua-duanya sama-sama punya skills yang sama. Cuman bedanya kalau yang ini yang kayak short course-nya, yang ini yang kayak professional-nya gitu loh. Ya secara benefits-nya nanti ya setelah kerja juga pasti akan beda sih. Iya sih mbak. Secara ilmu yang didapat juga kan pasti. Iya mbak juga pasti. Dari tanggung beda. Ini mbak ada yang nanya. Dari Mas Raihan, Raihan Arah Mani. Siang kak, untuk persaingan siswa internasional ke Panada itu sulit tidak sih kak? Persaingan dalam artian apa dulu nih? Kalau misalnya based on pilihan university-nya, ya kalau misalnya cari yang top university, udah pasti lebih kompetitif. Dan nggak cuma sama international students yang lain, tapi juga sama domestic students-nya. Karena biasanya kalau misalnya kita cari yang top university, jurusan yang favorit bisa dibilang, semua orang mau ke situ. Jadi udah pasti akan lebih kompetitif. Jadi persiapannya juga pasti akan beda, karena untuk sekedar memenuhi minimum persyaratan itu nggak cukup. Jadi kita mesti punya kayak kelebihan dibandingkan students yang lain. Misalnya nih, kalau sekolah cuma minta rata-rata 85%, ya kamu kasih 90%. Kalau kamu mau less kompetitif. Atau misalnya IELTS-nya butuhnya 6,5%, ya kamu kasih 7 atau 8 misalnya. Nah itu akan lebih less kompetitif, menurut aku. Karena kamu melebihi students rata-rata yang apply ke sana. Tapi kalau cuma apply program yang less popular, bisa dibilang, mungkin kamu punya hobi tertentu dan kamu pengen ngambil jurusan itu, which is yang nggak semua orang juga ambil, walaupun itu top university, kamu bisa jadi less kompetitif juga. Capa nih, kayak University of Waterloo, mereka kan very strong in science and technology. Terus kamu ngambil jurusannya, misalnya human resource management. I believe itu akan less kompetitif dibandingin kamu ngambil yang science-technology. Walaupun sama-sama University of Waterloo. Berarti sama aja kayak di India yang nggak tergantung jurusan. Ya, gitu. Dan biasanya kuotanya juga kan terbatas. Itu bikin makin kompetitif juga. Dan sebenarnya satu lagi, jadi kayak dari skor kitanya juga, kalau misalnya kayak domestic student aja, kalau misalkan kayak mau masuk ke University of Waterloo, itu GPA atau minimum skornya aja udah 90, misalkan. Berarti kita juga kayak harus lebih tinggi gitu, kalau dari mereka. Nah, itu malah kayak lebih change untuk kita untuk bisa masuk itu lebih besar daripada si domestic student. Itu juga skor kita mempengaruhi kalau misalnya kita mau masuk ke si jurusan itu. Ya, betul sekali. Makasih Mbak Tasya untuk tambahannya. Sama aku mau share juga satu lagi, kalau untuk masalah usia. Karena kadang ada juga students yang udah mature, kemudian dia pengen mencoba opportunity yang lain ya, gitu, untuk dia kuliah, dan mungkin nanti mau pergut di Kanada. Jadi salah satu benefits ya, aku bisa bilang untuk di Kanada itu mereka nggak ada yang namanya minimum atau maximum age requirement. Artinya kayak gini, misalnya kayak di Indonesia kadang-kadang 17 tahun udah lulus SMA. Bener nggak? Iya. Karena untuk masuk ke bachelor program, ada minimum requirement untuk usia minimum 18 misalnya. Itu biasanya di negara-negara lain mereka punya minimum age requirement, gitu. Karena ngerasa kalau yang di bawah 18 itu kayak masih terlalu muda, takutnya ntar nggak bisa ngikutin yang lain-lain. Jadi secara nggak langsung, kalau aku bilang itu sama aja kayak membatasi skills orang. Pernah dengar nggak cerita yang ada anak, dibilang itu anak cendik kiawan loh, dan dia tuh masih kecil banget. Itu dia kuliah di Waterloo, ambil bachelor degree. Itu kayaknya not even lulus SMP, menurut aku. Udah. Itu umurnya 12 tahun, dia graduate dari University of Waterloo. Wow. Yes. Student dari Indonesia. Itu student Indonesia. Itu salah satu contoh. Artinya di sana mereka nggak ada diskriminatif. Ya, dia nggak ada diskriminatif untuk masalah usia. Umur. Ya. Minimum atau maksimum nggak ada. Jadi kalau ada yang nanya, aku udah umur 50 nih, aku mau ngambil diploma lagi, boleh nggak? Boleh. Boleh. Kalau memang eligible, memenuhi persyaratan, dan boleh apply. Gitu. Mungkin Tio mau kuliah lagi? Gitu. Insya Allah. Dan kebetulan ada yang nanya juga kan, ini ada apa sih, kayak maksimum tahun kuliah, umur sarjana. Sebenarnya nggak ada, nggak ada batasan kayak mau berapapun itu. Karena kayak, salah at sendiri aja, kita kemarin baru handle student yang dia ini, usianya 32 tahun, terus dia mau ambil post grade dia equal dengan S2, jadi setara dengan S2 gitu. Itu juga bisa jadi kayak memang nggak ada batasan mau umurnya berapapun, mau ngambil program apapun, selagi memenuhi persyaratan untuk daftar, itu bisa aja. Oke. Terima kasih. Berarti yang pertanyaan Mas Ruro ini udah kejawab ya, yang untuk batasan umur. Kemudian ada lagi Mbak yang nanya. Terus Kak, kalau di Kanada, tahun ajaran barunya itu di bulan apa ya Kak? Misal beda dengan di Indonesia, bagaimana aku bisa menyesuaikan dengan tahun ajaran di sana Kak? Oke, kalau di kita kan academic year-nya itu kan dimulai di Juli ya. Tahun ajaran barunya di Juli. Kalau di sana itu di fall, fall intake bilangnya. Jadi, umumnya sih di September. tapi ada juga yang kadang start early, ada juga yang late. Jadi, mungkin aku bisa bilang kisarannya ya di antara Agustus, September, Oktober sih. Tapi, umumnya memang di September. Itu main intake-nya mereka. Nah, additional intake-nya itu ada di Januari, ada di April, sama ada di Juni. Juni atau Juli. gitu. Berarti, kalau misalnya mau menyesuaikan, harus menunggu dulu ya Mbak ya? Kan besoknya September. Di sini, Juli. Kalau dia lulusnya di bulan Mei atau Jun, ya berarti kan dia ada waktu buat preparing visa ya. jadi nanti baru masuk lagi perpuliahannya di September. Oke. Terus, dia nanya lagi Mbak. Bisa tidak sih Kak? Aku gap year, baru aku daftar ke universitas. Jadi, lulus SMA tidak langsung daftar, daftarnya tahun depan. Boleh. Boleh-boleh aja. Lulus tahun dulu. Boleh. Cuma nanti biasanya pas visa tuh mereka akan tanya aktivitinya di gap year itu ngapain aja. Itu berpengaruh gak sih Mbak? Kalau untuk aktivitas yang dari apa? Misal ya selang waktu itu tuh berpengaruh gak untuk visa-nya? Biasanya sih gak terlalu berpengaruh ya. Karena kan yang penting kita bisa kasih tahu selama itu misalnya kalau kayak gitu kan bisa bisa aja misalnya belajar self-study misalnya. Atau misalnya kalian bisnis orang tua bantuin bisnis orang tua kayak gitu. Jadi itu gak terlalu berpengaruh tapi tetap nanti harus dijelasin di kayak statement of purpose-nya tuh. Biasanya mereka kan minta kayak essay gitu ya satu halaman kenapa mau study ke Kanada nah itu dijelasin di situ aja. Makasih Mbak. Ini ada pertanyaan lagi Mbak dari Jenny. Kak jika semisal ingin mengambil dua jurusan langsung bisa atau tidak? Ini dua jurusan berarti? Double major atau double degree? Nah ditanya lagi Jenny double major atau double degree? Ada dua macam misalnya kalau double major itu kan biasanya tinggal dilihat dari pilihannya aja gitu ada yang memang single major ada yang double major misalnya kayak accounting atau accounting and finance itu kan udah beda lagi accounting and finance berarti kan dia tuh jatuhnya double major nah itu udah pasti bisa berjalan bersamaan nah kalau misalnya dia ngambil double degree pilihannya sih tetap ada cuman setauku durasinya gak lebih panjang ya gitu double degree oh ya bisa aja tergantung dari pilihan programnya nanti kan kalau kalau di Kanada ya again karena memang dia punya flexible option untuk study-nya kamu bisa pilih mengambil double degree nanti tinggal dikalkulate modusnya dihitung diperkirakan durasinya berapa lama biayanya berapa kayak gitu-gitu oke jadi cuman lebih lama aja ya mbak ya bisa jadi lebih lama oke jadi gitu ada pertanyaan lagi mbak kak aku mau nanya kan aku angkatan 2020 dimana aku gak punya nilai UN nah yang aku baca di internet persyaratan daftarkan ada nilai UN sedangkan angkatan aku tidak ada UN kalau begini bagaimana kak? ini juga menjadi pertanyaan baga aku juga karena memang sampai sekarang gak ada kepastian dari government apakah mereka akan keluarkan ijazah nah kalau yang terakhir aku tahu mereka keluarin dari sekolah sih ya kayak surat keterangan lulus yang biasa kita suka dapet tuh kayak keterangan lulus tapi itu juga memang formatnya kan setiap sekolah beda-beda tuh sekarang gitu karena memang dari governmentnya kan belum ada kayak template-nya juga gitu jadi aku udah lihat yang template-nya mirip sama ijazah ada juga yang template-nya tuh tulisan semua gitu loh cuman ada satu average nilainya berapa misalnya rata-rata ujian sekolah kan karena gak ada ujian nasional gitu nah ini sih gak ada masalah nanti karena kan kita akan nunggu dari finalnya nih dari pemerintah mereka akan kasih kalian apa nih sebagai bukti kelulusan apakah akan kasih ijazah atau enggak jadi kalau memang dapat ijazah ya itu bisa dipakai juga untuk persyaratannya untuk melengkapi persyaratannya gitu jadi UN gak gak menjadi salah satu pertimbangan biasanya sih ya kalau menurut aku di di Kanada mereka lihat raport kemudian lihat anaknya udah lulus apa belum tapi kalaupun sampai ketemu sekolah yang spesifik minta UN ya kita bisa bisa share dari government aja dari ministry of education memang decisionnya memang gak ada UN kan tahun ini gitu jadi kita masih menunggu untuk final decision dari government supaya kita juga bisa ngomong ke sekolahnya lebih lebih clear juga jadi gak usah khawatir gak ada masalah untuk UN kita bisa kita bisa discuss ke sekolah juga karena kan ini nasional ya maksudnya bukan cuman sekolah tertentu karena semua sekolah pasti akan kayak gitu gak ada UN kan gitu asian ya tahun ini sih kasih apa seneng ya gak ujian ya ini Mbak Dian nanya lagi Mbak lalu sekarang kan sedang karantina apakah chance saya menjadi mahasiswa internasional jadi makin kecil kalau chance sih enggak ya cuman yang pasti kalau untuk disirkan memang beberapa sekolah ada yang udah tutup paling itu aja pilihannya jadi lebih sedikit gitu dan kita juga masih belum bisa pastikan apakah fall intake di September ini akan in kelas atau online atau gimana gitu karena memang gak ada yang bisa memastikan situasinya gitu cuman memang udah udah ada wanti-wanti sih kalau misalnya memang kayak embassy aja kan sekarang juga masih tutup gitu jadi kita mau pelakisa juga gak bisa gitu jadi chance-nya ada cuman most likely most likely akan start online dulu di fall semester nanti mungkin di winter baru bisa back in kelas sambil menunggu update lebih lanjut dari government lah ya karena emang lagi ribu ya Mbak situasinya gak ada yang bisa nebak juga kan bakalan sampai kapan walaupun sudah diperhitungkan ya Mbak tetap aja oke deh Mbak udah ya ya udah untuk sesi tanya-jawabnya saya coba untuk meresumkan jadi kalau untuk sekolah di sana itu gak ada gak ada batasan umur kan umur berapapun bisa jadi kalian gak perlu takut gak perlu takut untuk pengen belajar lagi di sana gak kayak di Indo di Indo kan ada batasan iya betul kemudian UN juga gak jadi masalah apalagi untuk angkatan sekarang ya yang memang gak ada UN kemudian kemudian untuk itu oke untuk ajaran tahun barunya itu di sekolah di Kanada itu rata-rata pada bulan September untuk kalian disinformation jadi kalian bisa memperhitungkan sendiri bagaimana cara kalian menyiapinya oke mungkin itu saja ya Mbak terus ada katanya ada tambahan dari Mbak Tasya silahkan Mbak oke ini cuma mau say thank you aja sih sama teman-teman udah hadir di webinar kita jadi kita sekalian closing-an nih karena yes kayak Mbak Astrid bilang tadi in the first presentation this is the last session of our webinar Feris so thank you very much for the participant who are joining this webinar for the further details information you can feel free to chat us privately yeah I'm just saying thank you very much for all of you staying here thank you makasih Mbak dari moderator juga mengucapkan terima kasih kepada partisipan dan terutama kepada Mbak Astrid yang sudah menyempatkan waktunya untuk sharing-sharing tentang study in Kanada terima kasih banyak juga untuk invitation-nya semoga informasinya bermanfaat ya ya amin semoga kita semua dilindungi dari wabang virus ini ya oke stay safe stay safe stay healthy semuanya bye saya tutup bye terima kasih bye 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 Terima kasih.